Hari pertama Ramadan 1445H atau pada Selasa 12 Maret 2024, WNA asal Australia, Timothy John Rogerson, 38, mengikrarkan diri masuk Islam di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Mas, dengan bimbingan Ketua Badan Pelaksana dan Pengelola, BPP, Mas Dr. KHM Sujakmak. Dengan kesadaran sendiri, saya menyatakan memeluk agama Islam dengan ashaduan la ilaha illa Allah, wa ashadu ana Muhammad Rasulullah, ujar pria kelahiran Canberra, Australia, pada tanggal 30 Agustus tahun 1986 itu. Timothy mengaku tertarik memperdalam Islam karena mengenal Islam dari teman-temannya tanpa menjelaskan lebih detail tentang bagian mana dalam Islam yang membuatnya tertarik belajar. Timothy pun mengaku dia juga belajar Islam dari gadis asal Indonesia bernama Sisi. Sisi adalah warga Indonesia yang bekerja di Australia, keduanya bertemu di negeri Kanguru itu, melalui Sisi, Timothy juga makin belajar tentang Islam lebih dalam. Seiring berjalannya waktu, hubungan Timothy dan Sisi kian dekat, bahkan Sisi dan Timothy akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini. Sehingga Sisi mengajak saya bersilaturahmi ke pengurus Masjid Al-Akbar untuk menyampaikan niat saya menjadi muhalaf itu, tukas Timothy. Dalam ikrar itu, Ketua BPP Mas Dr. KHM Sujakmak selaku pembimbing pun memberi motivasi kepada WNA Australia itu sebagai muhalaf agar beragama secara istiqomah atau konsisten hingga nantinya wafat dalam iman Islam. Acara ikrar muhalaf itu disaksikan dua orang saksi yakni Rizkia Desiye dan Ida Apriya Hanani, dari pihak Mas. Selain Ketua BPP Mas, juga hadir Sekretaris atau Humas Mas, Haji Helmi M. Nur.